Jelang Musyawara Nasional Desember mendatang, sejumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Partai Golkar di daerah mulai memberikan dukungan atas beberapa kandidat ketua umum. Untuk daerah Sumatera Utara dan Aceh, dukungan diberikan pada Air Langga Hartarto. Kader Partai Golkar dari Sumatera Utara dan Aceh menyerahkan surat dukungan kepada Air Langga Hartarto untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019 hingga 2024 mendatang. Dengan adanya dukungan dari kedua provinsi ini, sudah membulatkan dukungan 100% Golkar Sumatera mendukung pencalonannya kembali. Air Langga menegaskan, dukungan seluruh Kader untuk dirinya dilakukan secara rapat pleno dan tertulis oleh seluruh DPD Partai Golkar. Dirinya membantah tidak ada tekanan ke pengurus partai untuk memintanya kembali maju sebagai Ketua Umum. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, sejumlah nama-nama tokoh muda Partai Golkar lain seperti Indra Bambang Utoyo dan Agus Gusmiwang Karasasmita sempat mencuat dan disebut-sebut telah mendapatkan dukungan dari sejumlah DPD di daerah. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara